Halo teman-teman, selamat siang, berjumpa kembali di channel Lian Iwan. Kali ini kita mau tentang aplikasi Omega Network. Nah teman-teman, di kesempatan pada siang ini, saya berenang sekali untuk menginformasikan atau mencaringkan tentang informasi yang ada tentang Omega Network. Nah disamping biasanya saya menginformasikan tentang Core, nah kali ini saya mencoba untuk menginformasikan atau mencaringkan informasi yang ada di Omega Network. Nah bagi teman-teman yang belum melakukan mining, nanti bisa lihat di contoh video saya sebelumnya, di deskripsi video jika ingin mendaftar Omega Network. Nah disini kita coba menambang dan suatu saat nanti jika memang disini akan ada rezeki untuk kita, semoga saja bisa ditukarkan atau diperjual belikan. Nah di kali ini, kita mencoba untuk mengambil informasi yang ada yang mungkin sekiranya penting untuk kalian. Perhatikan emang, nah disini ada di bagian tweetnya langsung dari Omega Network. Biasanya untuk tweet resmi ada di dalam suatu aplikasinya emang. Nah untuk saat ini, untuk twitternya dari Omega Network, yang disini at omkortem, itu berjumlah atau pengikutnya sudah 96 ribuan pengikut atau follower. Nah disini terakhir saya menginformasikan itu di sekitaran ini teman-teman ya, waktu lalu sekitar 0,11 dolar yang ini. Nah disini akan berlaku tanggal 22 Februari sampai dengan 22 Maret untuk harga resminya nanti yang akan diperjualikan di pasaran emang. Nah di pasaran dalam suatu aplikasinya itu, ada setelahnya itu mungkin pre-shel emang. Tapi disini saya akan mencoba langsung untuk menginformasikan untuk berita teraktifnya tentang yang ini. Nah disini kita bisa melihat untuk informasinya. Mendengarkan umpan balik pengguna, kami telah memperoleh fungsi untuk membuat akun menggunakan alamat Gmail untuk perangkat yang tidak dapat masuk dengan jaring sosial Google dan Facebook. Kami berharap ini akan membantu banyak orang dengan mudah mengakses pepom ini. Nah jadi sebelumnya disini adalah menggunakan jaring sosial Google dan Facebook. Mendengarkan pemilik pengguna, kami telah memperoleh fungsi untuk membuat akun menggunakan alamat Gmail untuk perangkat yang tidak dapat masuk dengan jaring sosial Google dan Facebook. Yang sebelumnya adalah menggunakan jaring sosial Google dan Facebook, tapi sekarang sudah ke Gmail, teman. Untuk memudahkan banyak partisipasi yang ikut di Omega Network ini, teman. Nah disini kita langsung saja lihat untuk berita yang berikutnya. Nah disini ada juga yang menurut saya kabar baik juga dari Omega Network. Akan menghubungi raksasa kripto untuk membangun jaringan Omega, percaya dan tunggu kabar baik. Nah informasinya disini adalah Omega ada di mana-mana. Nah yang dimasuk dari raksasa kripto itu apakah mungkin Binance, apakah mungkin Robinhood, Adakah mungkin Indodark, adakah mungkin Tuku Kripto, adakah mungkin Bebit, adakah mungkin Maxi dan sebagainya. Itu belum kita tahu, ketahui memang ya. Karena disini terlihat adanya informasi kuasanya Omega itu akan menghubungi raksasa kripto. Siapakah itu memang? Kita pun tidak tahu disini memang. Nah intinya disini adanya akan Omega ada di mana-mana. Oke, jadi bersiap-siap saja bagi baru yang menambah silahkan tambah. Dan yang paling penting menurut saya informasikan adalah yang ini. Ada yang banyak menanyakan tentang undangan, reward dari undangan. Kok tidak ada reward undangan, tetapi itu dibantah oleh Omega Network seperti ini. Kami telah menerima banyak pertanyaan tentang hadiah undangan. Maaf telah membuatmu salah paham. Hadiah undangan Anda tidaklah terkunci. Hadiah undangan itu tidaklah terkunci. Itu disimpan secara permainan di dompet Anda. Menunggu orang yang Anda undang ke KYC. Jadi teman yang kita undang akan ke KYC tersebut. Jadi kita baru mendapatkan rewardnya nantinya. Tetapi itu hanya tenang saja. Kita menambang dulu, menambang dulu, dan undang dulu. Undang dulu sampai akhirnya ada waktu nanti untuk KYC. Nah intinya bagi yang duyul-duyul, kalau bisa jangan. Karena disini tidak boleh yang menambang itu adalah robot. Jadi otomatis kalian harus orang asli dan kalian harus KYC. Nah nantinya jika kalian sudah KYC, pengundang akan mendapatkan rewardnya. Nah jadi kalau menurut saya, teman-teman wajib untuk KYC nanti jika kalian yang ingin KYC. Tetapi disini adalah memastikan bahwasannya kalian bukan robot. Itu intinya namanya dari Omega Neku ini. Jadi dibutuhkanlah KYC agar tidak ada proses duyul-menuyul. Nah begitu menurut saya. Oke, jadi informasinya seperti itu. Suatu saat nanti kalian akan berusaha untuk menambang semaksimal mungkin dengan undangan resmi atau dalam artian bukan robot. Jadi menurut saya, yakinlah dan terus menambang Omega Neku. Jadi seperti itu informasinya. Dari yang bisa saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Dan semoga menambah informasi kalian tentang Omega Neku, khususnya pecinta mining-mining terbaru dari 2023 ini. Dan selamat saja. Semoga kalian cuan. Sampai jumpa di informasi berikutnya. Sampai jumpa. Salam dari saya, Yerwan. Jangan lupa subscribe-nya. Bye-bye. Sampai jumpa.